Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semuanya tetap bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita buka dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik semuanya Di pembelajaran bahasa Arab kita kali ini Kita akan mengenal tentang sarana transportasi Sarana transportasi Yang bahasa Arabnya adalah wasailul muasolat Mari kita baca Wasailul muasolat Yang artinya sarana transportasi Baik semuanya mari kita mulai dari membaca kosa kata terlebih dahulu Kita akan mengenal sarana transportasi darat Terlebih dahulu ya Kita mulai dari Mobil Mobil bahasa Arabnya adalah asayarotu Ayo Asayarotu Artinya mobil Masih transportasi darat Masih transportasi darat yang kedua yaitu Bis Bahasa Arab dari bis yaitu Hafilatun Hafilatun Artinya bis Alat transportasi darat Alat transportasi darat yang ketiga yaitu Sepeda motor Sepeda motor bahasa Arabnya adalah Jawalatun 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 Ayo Jawalatun Artinya sepeda motor Alat transportasi selanjutnya adalah Alat transportasi selanjutnya adalah Alat transportasi selanjutnya adalah Alat transportasi selanjutnya adalah yang sering kalian gunakan untuk goes di pagi dan sore hari Yaitu Sepeda 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 bahasa Arabnya adalah Derroljatun Ayo Derroljatun Artinya Sepeda Transportasi darat selanjutnya yaitu Kereta api Dutupnya sangat panjang sekali Memiliki gerbong yang banyak Yaitu Kereta api Kereta api bahasa Arabnya adalah Kitorun Kitorun Artinya Kereta api Masih transportasi darat Bentuknya seperti mobil Tetapi Agak kecil Dan sering kita gunakan ketika kita turun dari bandara Ya Taksi Taksi Bahasa Arabnya adalah Taksi Selanjutnya ada Alat transportasi darat tradisional Yang menggunakan Kayuhan seperti sepeda Dan penumpang ada di depan Yaitu Becak Becak Bahasa Arabnya adalah Bit Syaun Mari kita sebutkan Bit Syaun Ya Alat transportasi udara Diantaranya adalah Pesawat Pesawat bahasa Arabnya adalah At-Tho-Ya-Rotun Pesawat bahasa Arabnya adalah To-I-Ya-Rotun To-I-Ya-Rotun Bahasa Arabnya dari Pesawat Yang kedua Alat transportasi udara Yaitu Yang memiliki kincir diatasnya Yang berputar sangat kencang Ya Helikopter Helikopter bahasa Arabnya Yaitu Helikopter Helikopter Artinya Helikopter Baik Sekarang kita menuju ke Transportasi Laut Atau air Disini Bapak kasih satu saja Yang umum yaitu Kapal Bahasa Arab dari kapal yaitu Behirotun Ayo Behirotun Artinya Kapal Baik Kita sudah menyebutkan Alat transportasi darat Udara dan laut Sekarang mari kita hafal Bersama-sama Baik semuanya Kira-kira seperti itu Bacaan dan Cara mudah Untuk kita menghafal Kosa kata Tentang sarana Transportasi Baik Untuk kali ini Pembelajaran bahasa Arab Kita cukupkan Sampai disini Terima kasih atas Kerjasama kalian semuanya Dan mari kita tutup Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Yorabbil alamin Bapak akhiri Sukran Tasiran Walaikum Jami'an Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton